Kenapa di dalam Islam diperbolehkan menyutubuhi budak tanpa dinikahi terlebih dahulu? Ini sudah pernah ditanya yang lalu ya. Saya ingat betul pertanyaan yang serupa ini di bahasan kita suhaibar rumi, teman-teman sekalian. Pertama ini adalah hukum Allah. Belajarlah mengagumkan kalimat Allah dalam hati, teman-teman. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang kalau disebutkan saja namanya Allah, hati mereka bergetar. Dan kalau dibaca ayat-ayatnya, hati mereka, imannya dipenuhi dengan iman. Dan mereka selalu bertawakal kepada Tuhan mereka. Banyak orang yang belum memahami masalah bobot kalimat Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan, teman-teman. Kenapa laki-laki boleh poligami lebih dari satu orang wanita? Allah memang menurunkan hukum begitu. Kenapa sholat asar empat rakat, duhur empat rakat, dua-duanya waktu berdekatan? Kenapa? Kalau orang suka protes, kenapa kita nggak jadikan saja jam dua? Allah yang satu kali aja empat rakat, kenapa harus dua-dua? Allah maunya begitu. Itu tulian pertama. Allah mengatakan dalam Al-Quran memuji sifat para sahabat. Tidak layak bagi laki-laki mu'min dan perempuan mu'mina yang kalau Allah dan Rasulullah sudah menentukan sebuah hukum, mereka masih punya pilihan lain. Atau tanya, kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Ini sampai kapan mau tanya, kenapa ya? Ini harus difahami dulu nih. Orang mu'min adalah orang yang menerima hukum Allah. Dia suka atau tidak suka dulu. Kalau dia terima, Allah akan lapangkan dadanya untuk bisa mengamalkan. Itu berhubungan yang pertama.